Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Tulara Salam Satopi Salam Sodor dari C.V.A.Sodor Toko Senapan Angin terbesar kedua di Indonesia Nggak Senapan Angin Ingat C.V.A.Sodor Buat teman-teman Yang kepengen unit Senapan Angin Harga full set cuma 4 jutaan Dan unit ini juga udah mewah sekali ya teman-teman Yaitu Yang ini rekomendasinya adalah Unit Senapan Angin Bocap Dicetit Ya teman-teman Nah ini barang baru Yang baru saja jadi Baru saja tiba Ada Dicetit SN77 ini Mantep banget Bentuknya juga Lumayan Banyak ya teman-teman Dari mulai warnanya Yang ganteng-ganteng sekali Dan juga beberapa unit Yang memang josh banget ya Sebelum kita lanjut ke speknya Kita simak dulu ya Video tes akurasi Dari unit Senapan Angin Bocap Dicetit SN77 ini Terlebih dahulu Oke Langsung saja kita simak video tes akurasinya Berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setu laras Salam setu hobi Salam juga dari CV Asodor Toko Senapan Angin terbesar Kedua di Indonesia Ngan Senapan Angin ingat CV Asodor Berjumpa lagi di Anjik Tami Di CV Asodor Oke teman-teman Di video kali ini Kita mau tes akurasi Unit Senapan Angin Bocap Dicet SN77 Yang terbaru ini Yang terbaru ini ya teman-teman Mantap sekali Ini yang SN77 Kemarin belum kita buat tes akurasinya Biar teman-teman pada lihat Tes akurannya seperti apa Untuk pelurunya ini Cocoknya pakai peluru Hercules Yang beratnya 13,6 green Ya teman-teman Mantap sekali Untuk larasnya Menggunakan laras H2 Super Padang laras kurang lebih Ini 60 cm Mantap banget Ini kita tes akurasi Kurang lebih jaraknya Seperti biasa Jarak kurang lebih 25 meter Ya teman-teman Oke Mantap sekali Untuk Dicet SN77 ini Tadi anginnya Kurang lebih ada di 2500 pasi Udah beberapa kali Buat kita nembak Ya teman-teman Mali ya Sekitar 2200an Oke Mantap sekali Lalu saja kita simak Video tes akurasinya Berikut ini Sekaligus kita Nyetel teleskopnya Oke Langsung kita lihat ya teman-teman Cari tempat yang kosong Bermanggukah Rapet banget Ini ya teman-teman Oke Itu dia Titiknya udah ketemu Apakah masih belum Satu lubang disitu Mantap sekali Belum satu lubang Satu kali Mantap Dua kali Mantap Belum satu lubang Tiga kali Mantap Belum satu lubang Ini powernya juga Mantap banget ya teman-teman Empat kali Belum satu lubang Lima kali Belum satu lubang Kita nyatakan Lulus tes Akurasinya Mantap sekali ya teman-teman Ini dia Unitnya Unit Senapa Nengin Ngucap Daystate SN77 Mantap sekali Ini dia Seri Yang Dalemannya Udah pake Dalemannya Standless Ya teman-teman Larasnya Menggunakan Laras H2S Oke Disini ada Daystate Yang dua macam Memang Pini yang Seri yang pake Standless SN77 Mantap banget ya teman-teman Kita nyatakan Lulus tes akurasinya Siap dipinang oleh Teman-teman Semuanya Mantap sekali Ini dia penampakan Sedikit unit Dari Unit Senapan Angin Bocap Daystate SN77 Ini Oke Tadi Untuk tes akurasinya Sampai sana Mantap banget Pelurunya Yang cocok pake peluru Hercules Oke Nanti lanjut Kita bahas tentang Spek-spek dari Unit Senapan Angin Bocap Daystate SN77 Langsung aja Kita simak Video Spek dari Unit Senapan Angin Bocap Daystate SN77 Berikut ini Oke Teman-teman Mantap sekali Tadi tes akurasinya 5x 1.1 Lobang Ya teman-teman Rahasianya Larasnya Ini menggunakan Laras H2 Super Panjang Larasnya Ini kurang lebih Ini 60 cm Untuk peluru Yang cocok Ini pakenya Peluru Hercules Yang beratnya 13,6 Green Mantap Sekali ya Teman-teman Ini menggunakan Peluru Hercules Yang beratnya 13,6 Green Ya teman-teman Cocok sekali Batby Game Meskipun Pakai kaliber 4,5 Millimeter Tapi Kalau Batby Game Ini jangan diragukan Kembali Pasti akan Tumbang Juga Ya teman-teman Mantap Sekali Nah ini Larasnya Banyak dari Pan baja Pakai UD13 Alur 12 Pakai kaliber 4,5 Millimeter Jangan ragu Pakai kaliber 4,5 Millimeter Kalau ketemu Hewan yang Besar Ditambahin Powernya Saja Dikenakan Area Fatalnya Pasti akan Tumbang Juga Ya teman-teman Apalagi Ini pelurunya Yang cocok Buat Big Game Sekali Ya teman-teman Di 4,5 Millimeter Ini Pakai Hercules Mantap Sekali Ya teman-teman Udah Double ring Daya Robeknya Pun Juga Besar Banget Apalagi Kalau Kena Area Fatal Bagian Kepala Bagian Intimnya Pasti Akan Tumbang Juga Kalau Sekelas Baby Ya teman-teman Meskipun Pakai Kaliber 4,5 Millimeter Oke Seperti itu Nah ini Panjangnya Kurang lebih 60 cm Jarak ideal Bisa 60-70 meter Lebih Tergantung Skill Anda Semuanya Ya teman-teman Nah untuk tes akurasi Pada waktu Nyetal teleskop Usahakan Memang Benar-benar Pada waktu Nyetal teleskop Senapan Tidak bergerak-gerak Seperti ini Ya teman-teman Kalau Kalian Punya Yang Kayak Ragum Ya Punya Ragum Nah itu Lebih mudah Lagi Nyetal teleskop Seperti kami Tadi Memang Pakai Ragum Biasanya Masih Bergerak-gerak Kalau Setelannya Memang Besar Banget Ya teman-teman Atau Kalau Punya Alat Seperti Ini Yang Agak Murah-meryah Harganya Nah disini Juga Ada Sedia Tapi Yang Besi Ya teman-teman Nah itu Harganya Sekitar Di Tiga ratusan Ragum Pun Juga Ada Harganya Sekitar Di Tiga ratus Ribuan Saja Ya Kalau Yang Pengen Beli Ragum Atau Alat Seperti Ini Oke Mantap Sekali Biar Kalian Nyetal Teleskop Lebih Mudah Dan Gampang Bergerak-gerak Ya Teman-teman Seperti Itu Oke Mantap Sekali Untuk Di Teman-teman Ini Ada Variasinya Ini Double Serobong Di Dalam Ini Yang Warna Hitam Ini Juga Ada Serobong Mantap Sekali Teman-teman Ini Pakai Serobong Bahannya Dari Ini Kayak Dural Mantap Sekali Nah Untuk Di Depan Sini Juga Ada Penutup Laras Teman-teman Ini Penutup Laras Alias Manjel Atau Pengganti Perdam Kalau Pengen Suaranya Keras Kayak Tadi Dipakai Manjel Seperti Ini Kalau Pengen Agak Senyap Nanti Kalian Dapat Perdam OD38 Perdam OG Ultimate Perdam Super Senyap Dari CVA Sudah Kita Setel Juga Dari Sini Tanpa Saja Ya Teman-teman Sudah Kita Setel Dari Sini Nanti Kita Kasih Letter Kita Kasih Tandanya Juga Seperti Itu Nah Untuk Perawatan Laras Ya Teman-teman Kalau Kalian Udah Cocoknya Pake Hercules Terus Jangan Digontak Ganti Pake Peluru Peluru Lainnya Ya Teman-teman Kalau Perawatan Kedua Kalian Bisa Isi Minyak Goreng Atau Woli Dari Depan Biar Sampai Belakang Terus Ditembak Nah Fungsinya Biar Kalau Ada Bekas Peluru Yang Kalian Habis Tembakan Itu Bisa Keluar Dan Bisa Bersih Untuk Laras Seperti Itu Ya Teman-teman Ini Menggunakan Tabung Bocap Tabung 500cc Kapasitas Saman Angin Ada Di 2700 2800 PSI Mantep Sekali Ya Teman-teman Ini Kapasitas Saman Angin Ada Di 2700 2800 PSI Oke Mantep Banget Ya Teman-teman Untuk Kapasitas Tersebut Kalau Setelan Paling Irit Ini Bisa Menghasilkan 100 Kali Lebih Untuk Jumlah Tembakannya Ya Teman-teman Kalau Setelan Agak Boros Kalian Udah Habis Seperti Itu Oke Ini Tabung Menggunakan Tabung Bocap Tabung 500cc Oke Mantep Sekali Ya Teman-teman Nah Untuk Perawatan Tabung Kalau Kalian Habis Menembak Nah Itu Minimal Disisakan Angin Ada Di 2000 Maksudnya Minimal Disisakan Di 1000 PSI Atau 1500 PSI Lebih Amanya Lagi Ada Di 1500 PSI Nah Itu Habis Menembak Ya Teman-teman Kalau Kalian Sampai 0 Nanti Kalian Mengisinya Repot Sendiri Teman-teman Harus Menggunakan Pengisian Angin Yang Bertekanan Tinggi Seperti Kompresor PCP Atau Pake Tabung Segubah Teman-teman Bisa Pake Pompa PCP Manual Tapi Harus Bener-bener Cepat Bener-bener Ya Memang Harus Cepat Soalnya Nanti Kalah Yang Keluar Dari Laras Kalau Sampai 0 2700 2800 PSI Saja Soalnya Yang Nahen Angin Itu Terbuat Dari Shield Shield Banyak Dari Karet Ada Masanya Kalau Dia Enggak Kuat Menahan Angin Nah Itu Dia Akan Terjadi Robekan Dan Mengibatkan Kebocoran Seperti Itu Ya Teman-teman Mantap Sekali Nah Untuk Pengisian Angin Ini Sudah Menggunakan Mini Kupler Jadi Tinggal Dicolokkan Saja Ke Selang Pompanya Tanpa Ada Tambahan Kupler Lagi Ya Teman-teman Gak Usah Ditambah Kupler Lagi Langsung Dicolokkan Saja Ke Selang Pompanya Nah Untuk Manometer Nah Ini Manometernya Ada Di Sebelah Bawah Sini Ya Teman-teman Mantap Sekali Manometernya Ada Di Sebelah Bawah Sini Oke Untuk Tarikannya Ini Sudah Menggunakan Tarikan Seat Lever Mantap Sekali Bisa Pake Magajin Dan Juga Bisa Pake Single Shoot Untuk Chambernya Ini Sudah Menggunakan Chamber Monolet Dari Bandural Seri 7 Pembuatan Masih Semi CNC Ya Teman-teman Mantap Sekali Tapi Dalamannya Ini Sudah Menggunakan Dalaman Stainless Mantap Sekali Ya Teman-teman Nah Ini Bisa Pake Magajin Dan Juga Bisa Pake Single Shoot Nah Ini Kalau Dalam Kelas Bocap Kayu Saat Ini Yang Paling Bagus Dan Juga Pembuatannya Yang Paling Rapi Ya Dice State SN77 Ini Ya Teman-teman Kalau Ada Lagi Yaitu Seperti Efek Memeru Tapi Lagi Kosong Ya Teman-teman Saat Ini Yang Paling Bagus Ya Memang SN77 Dice Ini Mantap Sekali Ya Teman-teman Ini Dalamannya Udah Pake Dalam Stainless Cancel Kokang Bisa Diletakkan Di Kanan Dan Juga Bisa Diletakkan Di Sebelah Kiri Untuk Trigger Ini Udah Menggunakan Trigger Match Udah Ada Safety Trigger Juga Kalau Didorong Ke Mana Ini Ya Kalau Ke Atas Kayaknya Ngunci Kalau Ke Belakang Dia Normal Lagi Maksudnya Ke Bawah Ya Ke Bawah Teman-teman Dia Ngunci Kalau Ke Atas Dia Normal Lagi Seperti Itu Oke Pantap Sekali Untuk Setelan Power Juga Member Ini Teman-teman Kalau Diputer Ke Kanan Dia Power Nambah Lagi Kalau Diputer Ke Sebelah Kiri Dia Power Agak Kecil Ya Teman-teman Paling Setelan Paling Irit Buat Jarak Itu Sekitar 10-15 Meteran Nah Itu Setelan Paling Irit Buat Jarak Segitu Saja Ya Teman-teman Kalau Pengen Caranya Yang Lebih Jauh Ya Memang Ditambah Power Sampai Bisa 60 Mantap Sekali Untuk Popor Ini Udah Menggunakan Popor Banyak Dari Kayu Mahoni Mantap Sekali Ya Teman-teman Ini Udah Bersih Sekali Ya Teman-teman Wah Pewarnaannya Ini Sangat Ginclong Sekali Ini Ada Beberapa Variasi Popor Ada Popor Klasik Yang Warnanya Putih Warna Coklat Nah Ini Ada Seperti Ini Teman-teman Ini Menggunakan Popor Tombul Alias Popor Bolong Mantap Sekali Ini Popor Rapih Banget Mantap Sekali Dan Juga Udah Setelan Pipinya Di Sebelah Belakang Sini Mantap Sekali Teman-teman Hand gripnya Maksudnya Sandaran Pipi Sandaran Bau Sandaran Baunya Ini Udah Menggunakan Karet Mantap Sekali Jadi Nyaman Buat Bau Dan Juga Enak Buat Dipegang Senap Untuk Rail Telescope Ini Menggunakan Rail Telescope OD22 Mantap Sekali Teman-teman Ini Rail Telescope Picard Ini Jadi Pasti Aman Untuk Telescop Kalau Pakai Rail Telescope Picard Ini Gak Mudah Bergerak Sana Sini Teman-teman Nanti Kalau Kalian Beli Telescope Dengan Senapannya Ini Nah Kita Kalau Masih Telescope Yang Rail 11 Nah Itu Kita Ganti Dengan Yang Picard Ini Kalau Beli Dengan Telescope Ya Teman-teman Nah Kalau Beli Senapannya Saja Ya Memang Gak Ada Untuk Rail Telescope Picard Ininya Ya Seperti Itu Mantap Sekali Oke Banget Ya Teman-teman Seperti Itu Untuk Harganya Ya Teman-teman Kalau Pengen Beli Unitnya Ini Beli Unitnya Aja Harganya Cukup 3.300.000 Rupiah Saja Harga 3.300.000 Bonus Ada Bonus Tas Tali Sadang Gantuan Peluru Peluru Tes Magajin Perdam Sama 4.000.000 Rupiah Saja Bonusnya Meliputi Ada Bonus Tas Tali Sandang Gantuan Peluru Peluru Tes Magajin Perdam Sama Sdks Ada Tambahan Lagi Pompa HMS 4.000 PSI Ada Telescope Basnel Ukuran 39x40 Dan Juga Free Peluru Satu Kaleng Yang Cocok Ya Teman-teman Belum Sama Ongkirnya Ya Harga 4.000.000 Full Set Bonusnya Full Set Tadi Tapi Belum Sama Ongkirnya Saja Ya Teman-teman Tapi Kalian Harga 4.000.000 Sudah Dapet Full Set Mantap Sekali Ya Teman-teman Harganya Kalau Pengen Beli Unitnya Ini Cukup 3.300.000 Rupiah Saja Kalau Beli Full Set Harganya Cukup 4.000.000 Rupiah Saja Ya Teman-teman Seperti Itu Nah Untuk Garansinya Ini Juga Ada Garansi Ada Garansi Akurasi 2minggu Garansi Tabung 2bulan Garansi Akurasi Meliputi Kalau Ada Terjadi Laras Ngaca Ya Teman-teman Itu Garansinya 2minggu Kalau Garansi Tabung 2bulan Itu Meliputi Kalau Ada Terjadi Tabung Pecah Atau Jumper Yang Pecah Kalau Hanya Sekedar Bocor Nah Itu Hal Wajar Ya Teman-teman Di Dunia Senapan Angin Nah Itu Kita Udah Antisipasi Bawakan Sepert Cadangannya Dari Sini Ya Teman-teman Kalau Ada Terjadi Kebocoran Nanti Kita Pandu Di Admin Teknisi Kami Seperti Itu Oke Mantap Sekali Tes Akurasinya Udah Jelas Speknya Juga Udah Jelas Dan Juga Garansinya Pun Juga Udah Jelas Oke Kita Saatnya Akhiri Dulu Perjumahan Kita Di Video Kali Ini Pokoknya Jangan Lupa Diklir Tombol Subscribe Dan Tombol Lonceng Saya Rizky Jambul Pamit Undur Diri Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Laras Salam Satu Bi Salam Cedar Dari CVA Sodor Toko Sana Panangin Terbesar Kedua Di Indonesia Ingat Sana Panangin Ingat CVA Sodor